Selamat pagi anak-anak, pada kesempatan ini berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran jarak jauh. Pada kesempatan ini Bapak akan membuat lanjutan dari pembahasan sakramen baptis, yaitu tentang wali baptis. Nah, wali baptis adalah orang yang menjadi wali ketika seseorang dibaptis. Setiap calon baptis harus mempunyai wali baptis, namun demikian hal ini bukan demi sahnya pembaptisan. Tanpa wali baptis pun pembaptisan tetap sah. Wali baptis memiliki dua peran utama. Yang pertama, menjadi saksi upacara pembaptisan. Yang kedua, melindungi anak baptis. Nah, yang pertama, menjadi saksi upacara pembaptisan. Maksudnya adalah, dalam pembaptisan, wali baptis bertindak sebagai wakil umat atau jemaat. Oleh karena itu, biasanya ada beberapa persyaratan yang bersifat umum yang ditetapkan oleh gereja setempat untuk para wali baptis ini. Yang kedua, melindungi anak baptis. Peran kedua, membutuhkan jauh lebih banyak keterlibatan berkaitan dengan hubungan yang berkelanjutan antara wali baptis dengan seseorang yang dibaptis atau anak yang dibaptis. Lalu, mungkin kita menginginkan seorang teman atau seseorang saudara yang tinggal jauh untuk menjadi wali baptis. Tetapi, sungguh lebih baik memilih wali baptis yang dapat bertemu dengan anak secara teratur atau dapat menjalin hubungan secara terus-menerus. Nah, ketika anak merayakan hari pembaptisannya, wali baptis diharapkan ambil bagian. Wali baptis sendiri adalah orang yang dianggap tepat untuk menjadi penjamin pada sakramen penguatan atau sakramen krisma ketika anak sudah cukup besar untuk menerimanya. Jika sesuatu terjadi yang menghalangi orang tua untuk membesarkan anaknya dalam iman katolik, wali baptis mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak memperoleh pendidikan iman yang diperlukan. Apabila kita hendak memilih seseorang untuk menjadi wali baptis, patutlah mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, apakah ia dapat menjalin hubungan yang berkelanjutan dengan anak atau seseorang? Yang kedua, apakah mereka merupakan teladan yang baik? Yang ketiga, apakah mereka dapat membantu dalam membesarkan anak dalam iman? Yang keempat, apakah mereka dapat bertindak sebagai penjamin dalam sakramen penguatan? Nah, yang selanjutnya adalah peran orang tua. Ketika seorang bayi atau anak dibaptis, keputusan untuk menjadi orang katolik merupakan keputusan orang tua. Maka, gereja mengizinkan pembaptisan anak-anak karena tanggung jawab iman anak ada dalam tangan orang tua berkat sakramen perkawinan. Oleh sebab itu, tugas utama orang tua adalah membantu anak supaya perlahan-lahan keputusan untuk menjadi orang katolik adalah keputusan pribadinya. Memang tugas ini berat, maka gereja menganjurkan perlu adanya wali baptis. Artinya, tugas lain dari wali baptis adalah mengambil bagian dalam tugas dan tanggung jawab orang tua tersebut. Nah, anak-anak yang terkasih, catatan penting yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, pada umumnya hanya seorang uskub, imam atau diakon tertahbis yang dapat membaptis seorang menjadi katolik. Tetapi, dalam keadaan darurat, siapapun dapat dan wajib melakukannya. Yang kedua, ada tiga bentuk pembaptisan. Pembaptisan dengan air, pembaptisan dengan darah atau menjadi martir, dan dengan baptisan rindu, yaitu seseorang yang rindu menerima pembaptisan tetapi meninggal dunia sebelum sempat menerimanya. Yang ketiga, air baptis biasanya diberkati pada malam pascah, yaitu malam sebelum minggu pascah. Demikianlah kelanjutan dari sakramen baptis yang Bapak bahas pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada pelajaran jauh-jauh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera untuk kita semua.